Inilah kronologi kebakaran rumah panggung di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 10 April tahun 2024. Kanit Intel Polsek Samaturu, Bribka Fadli menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal sekira pukul 6.50 waktu Indonesia Tengah, pemilik rumah, Sabir bersama keluarga berangkat menuju Dusun I untuk melaksanakan ibadah. Kemudian setelah melaksanakan Salat Idul Fitri 1445 Hijriah, korban bersama keluarga menuju ke rumah keluarga lainnya. Setibanya korban di rumah keluarga lainnya, korban menerima telepon dari Kepala Dusun tentang rumahnya yang terbakar. Karena panik korban langsung menuju ke rumahnya, dan benar saja korban melihat rumahnya sedang dilahap api, ucapnya Rabu, tanggal 10 April tahun 2024. Karena akses jalan yang hanya dapat dilalui roda dua dan jauh dari perumahan lainnya membuat api sulit dipadamkan, jelasnya menambahkan. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat api mudah meratakan seluruh rumah. Akibat kejadian tersebut rumah panggung beserta barang-barang habis diratakan api. Untungnya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!